Pemkap Muarujambi isi semarak hari jadi kaupaten dengan gelar berbagai lomba, salah satunya lomba perahu. Menariknya, sejumlah jurnalis juga ikut meramaikan lomba tersebut. Pemkap Muarujambi gelar lomba balap perahu tradisional yang dilaksanakan pada akhir pekan kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan di Danung Bata, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gilom ini merupakan rangkaian acara hari jadi kaupaten Muarujambi ke-24 di tahun 2023 ini. Pada event itu, Bupati Muarujambi Bahyuni Deliansyah tampak mengibarkan langsung bendera start tanda dimulainya lomba. Para peserta lomba tampak ikut semangat untuk menjadi yang terbaik dengan berusaha sekuat tenaga memacu perahunya untuk bisa sampai ke garis kini selebih awal. Keriakan penonton membecah saat para peserta lomba perahu saling kejar-kejaran di atas lintasan. Mereka berteriak untuk memberi support pada tim jagoannya. Lomba yang dibagi dalam dua kategori putra dan putri ini diikuti peserta yang berasal dari masyarakat di sebelas kejamatan yang ada di kaupaten Muarujambi. Menariknya, lomba perahu tradisional ini semakin semarak saat jurnalis dari berbagai media yang bertugas di wilayah kaupaten Muarujambi juga ikut berpartisipasi. Kehadiran mereka menjadi hiburan menarik tersendiri bagi penonton yang hadir. Tahun 2023 ini dalam rangka memperingati bulan tahun kaupaten Muarujambi yang ke-24, pemerintah kaupaten Muarujambi, saya, Pak Senda, bersama-sama, seluruh UPD itu bersepakat merayakannya itu di beberapa kejamatan. Artinya apa? Supaya kita juga bisa memberikan hiburan kepada masyarakat yang ada di masing-masing desa dan kejamatan. Lomba pacar pacu perahu ini diikuti oleh seluruh kejamatan, dibagi dua tim, ada tim Putri dan tim Putra, juga diikuti oleh media. Ajang ini adalah ajang untuk kebersamaan, menyusahkan kaupaten Muarujambi sesuai dengan temanya Muarujambi bergerak mantap dan memberikan hiburan dan pelayanan kepada... Dalam kegiatan ini juga disuguhkan penampilan seni bela diri dari Perguruan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate. Kehadiran mereka mampu memukau bati dan seluruh lapisan masyarakat yang hadir. Dari Muarujambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.